Refer online ngancam mau datengin rumah kalau dikasih bintang 1. Ada yang minta permintaannya, saya bilang kan edit memang sesuai prosedur pekerja ya begitu, kalau dikasih bintang 1, jujur saya samperin ke rumah, saya bawa anak-anak semuanya, saya bukan yang ngancam tapi kalau memang itu sama juga saya nggak dikasih order lagi, anjek saya order saya, jujur ngomong saya samperin ke rumah, saya ketahuan ntar ya ngasih tau bintang 1, bintang 2 nya ketahuan nanti, kalau saya yang salah saya terima. Dan menurut gue yang nggak masuk akal itu bapaknya minta gue edit destinasi pas udah mau masuk tol, pas edit destinasi itu aplikasi G akan menambahkan fee itu tuh sampai dua kali lipat lebih mahal daripada yang harusnya kita bayar, gue bayar tuh harusnya 45 ribu tapi ketika dia minta edit destinasi gue harus bayar 95 ribu, ya of course gue tolak dong, karena nggak mungkin nggak make sense, gue ke BSD itu udah sering banget, ngapain gue harus bayar 95 ribu? Harusnya gue bisa bayar 45 ribu, selama 45 menit di perjalanan tuh bapak-bapak tuh marah terus ya, dia marah-marah terus ngomel-ngomel terus ngancem-ngancem bilang mau datengin ke rumah, terus nih kakak masih bisa komen bilang gue yang salah. Dan by the way gue udah bilang sama bapaknya gue mau kasih tip kalo dia memang seenggak mau itu naik tol, gue udah bilang sama dia gue mau kasih tip, dia masih marah-marah.